Hai ini udah selesai jadi untuk optimalisasi power plenum ini diameter dalamnya 20 panjang 60 ditambah dalamnya sana 8mm panjang 30 ini sebelumnya ini 10,5 cc sekarang menjadi sekitar 19 cc ya jadi 19 cc dua kali lipat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau puan-puan dan sampai kriseng itu juga lihat hai 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 kita mau optimalisasi plenum ini ya supaya lebih optimal lagi masih bisa ada yang bisa didekatkan jadi tujuannya ini antara yang di lubang sekat tadi supaya lalurnya ini setelah luar lubang lubang sekat itu menjadi bebas dengan volume yang banyak Oke kita mau coba karena ini masih bisa ditingkatkan Nah setelah itu kita akan besarkan ini ruang dalamnya ini Oke sahabat itu selanjutnya kita akan masjid yang dalamnya jadi sebelum ini kita lanjutkan volume barel atau laras andaikan panjangnya itu 65 cm itu kan sekitar 9cc ya Sedangkan disini diamet 15 panjang 60 itu sekitar 10,5cc Jadi kebutuhan volume barel 9cc disuplai oleh 10,5cc Nah pasti terjadi jeda penurunan yang sangat drastis Itu akan berbeda jika plenumnya itu lebih besar Minimal 2 kali lah Nah sehingga dia tidak sempat terjadi penurunan tekanan Kita tahu kecepatan untuk power itu adalah volume kali tekanan Nah itulah sahabat jadi volume kali tekanan sehingga akan menonjang kebutuhan yang ada di volume laras itu sendiri Oke kita mau buat ini sekitar 20cc ya Dari 10,5 kita akan tingkatkan menjadi 20cc ya Oke dengan diameter 20 panjang 60 Nah disini sudah kita bor sebelumnya itu sekitar diameter 8 Panjang 30 Sekitar 2 lebih lah Jadi ini bisa dua kali lipat untuk memenuhi kebutuhan laras ya Oke ini kita akan bubut dalamnya Ini saya kasih batasan supaya dia nanti saya tidak merubah-rubah ininya Jadi supaya nanti pas masuk ke sini Jadi dudukan O-ring ini tidak diperbesar Jadi tinggal di depannya sini Oke Sampai nih Tiapak ini Jadi ini harus dingin Panas Sekini ya Oh oke volumenya gede kita cek dulu sebelum dibuka mantap itu masih cukup jauh ya masih ada sekitar 3-4-5 mili mantap selesai volumenya di sekitar 20 cc jadi 18 cc sekitar 20 cc kita buka jadi sudah 2 kali volume barela oke sahabat ini sudah selesai jadi kalau kita lihat dalamnya disana ya oh lihat ini diameter diameter dalamnya 20 cc panjang 60 cc ditambah dalamnya sana 8 mili panjang 30 cc ini sebelumnya ini 10,5 cc sekarang menjadi sekitar 19 cc ya jadi 19 cc dua kali lipat ini seperti ini kemudian ini kita pasang jadi dia nggak enggak 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 rubah kecuali hanya volume yang berbesar ini kita tutup kita pergunakan kunci kecil untuk lupang ini sebagai penguncinya ya nah kenceng seperti ini kira-kira nah ini dia jadi udah selesai jadi untuk optimalisasi power plenum mudah-mudahan bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati